bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya bapak ibu sekalian dimanapun berada sahabatku sebang selesan air salam sejahtera untuk kita sekalian shalom, swastiastu, tamu buddhaya, salam kebajikan teman-teman hari ini saya sedang berada di Cipatat tempatnya di kebun Pak Rudianto di daerah Cipatat teman-teman kali ini kita datang kesini untuk lihat pohon durian yang ditanam satu tahun setengah yang lalu sekarang tingginya sudah 4 meteran ya, lebih kurang dari bibit ukuran 1,5 meter kemudian kemarin juga kita dikabarin ada yang sudah berbunga tapi kebetulan hari ini Pak Rudianto sedang kerja jadi tidak bisa merapat ke kebun maka saya satronin sendiri kebunnya teman-teman jadi lokasinya itu ada di Cipatat di ketinggian lebih kurang 350an mdpl teman-teman itu pohon duriannya sudah rimbun-rimbun sekali dan sudah mengalami beberapa kali pruning seperti itu teman-teman lalu untuk pola penanaman seperti ini dengan hanya pupuk kotoran kambing dan juga RTK Biru 1616 teman-teman kita juga mau nengok tanaman durian yang kita tanam atau yang kita kirim sekitar beberapa bulannya lalu nanti ada videonya teman-teman sudah kami videokan untuk pengiriman yang beberapa bulan lalu kita mau kasih lihat landscape daripada tanaman-tanaman durian yang ada di sini ya teman-teman untuk jenisnya ada jenis power musaking durian hitam tiga jenis yang memang sangat digandrungi oleh teman-teman petani durian khususnya nah itu di sebelah sana juga powernya ugal-ugalan ya teman-teman ada tanaman jambu juga tuh powernya rimbun sekali lebat daunnya dan terubus kemudian ada juga ditanami cabai ya bukan hanya durian tetapi juga bukan hanya durian dan tanaman buah-buahan seperti jagung kemudian ada jambu alpukat juga ada disini juga ditanami padi kok padi cabai ya teman-teman padi wong wong di power kemarin kita dikabarin katanya ada yang sedang berpunga tapi kok belum ketemu dimana ini itu di sebelah sana ada apa pohon assalamualaikum mbak roman mbak masih inget gak bah yang anter bibit durian gimana kabarnya baik alhamdulillah tadi nilapun Pak Rudi katanya lagi kerja nanti balik jam 2 kerja jam 2 katanya jam 2 yang lagi kembang mana-mana bah di bawah ini nih teman-teman si abah tuh si abah yang ini bah ini ada durian bawor sedang berbunga jadi kita ada hari ini ada kerjaan di dekat sini juga di cipatat jadi kita sempatkan untuk mampir ya teman-teman tuh bunganya di usia setahun setengah ya teman-teman pohonnya juga sehat ada yang bilang kalau berbunga terus pohonnya gak sehat berarti karena stress nyatanya ini gak stress ya teman-teman pohonnya masih bagus tuh malah pada terubus ya sebetulnya gak tau itu bisa jadi puah atau enggak tapi minimal ini sudah bisa berbunga sudah menunjukkan bahwa dirinya mampu beradaptasi bukan hanya beradaptasi namun juga insya Allah dapat menghasilkan ya teman-teman menghasilkan buah durian begitu maksudnya teman-teman luar biasa nah ini juga bawahnya sehat-sehat yang kembang cuman ada satu pak cuman satu ya mau sangkingnya belum ya pak wah adem bener deh sama istri sama anak-anak habis dari habis dari itu habis dari kebun pak haji dadeng di atas tadi ini bu sangking juga sehat betul ya teman-teman ya abah setiap hari disini bah nginep ke sana nginep berangkat kemarin enggak tadi kalau ke kebun panci dadeng mah tadi barusan langsung turun kesini tuh pupuknya pakai apa nih bah bisa berbuah usia setahun setengah begitu bah pupuk kandang pupuk kandang bah sama apa lagi bah sama NPK sama NPK rutin tapi ya bah rutin abah yang ngelawat ini abahnya pak Rudy tuh aduh enak bener disini ini lagi ngerjain apa hari ini bah abah lagi ngerjain apa hari ini disini wah itu kerja timun oh lagi nanam timun iya kalau yang kiriman yang kemarin yang saya ikut kesini yang mana bah ditanam dimana apa yang kiriman pakai engkel kemarin sana itu mana ini oh ini juga ditumbang sari dengan macam-macam nih temen-temen oh nih OC terus ke sana juga ada OC wah disini mah bener-bener ditumbang sari nih temen-temen tuh ini OC ini juga OC ini juga ada tumbang sari timun ini juga OC ditanam disini ya pak iya tuh tadi kita habis dari gunung situ tuh temen-temen oh sama di bawah sini ya sama di bawah sini tadi kita habis dari situ tuh temen-temen dari gunung situ tuh wah cabai aja bagus ya pak sabainya juga subur-subur ya ini bekas apaan pak ini sangkang apaan ini yang sama itu pulang kali mantep ya pak iya iya harusnya memang disiram ya pak timunnya belum berbuah ya pak oh iya kurang siram ya pak pada layu ya pak sayang betul eh ini udah pada trubus alpukatnya udah jatuh bah oh ini mau sangking mantep nih udah sehat ya pak ini trubus tuh kelihatan trubusnya tuh alpukatnya juga seger-seger tuh temen-temen ada pisang segala macem wah mantep lah pokoknya keren eh mantep jadi disini perawatannya sederhana ya temen-temen hanya kotoran kambing semprotnya rutin dengan NPK pupuknya setiap berapa bulan sekali bah 3 bulan 2 bulan 3 bulan sekali 3 bulan sekali NPK nya dikasih berapa bah 1 pohon 1 pohon 2 sesendok sesendok 3 3 kalau yang besar 3 kalau yang kecil sedikit sedikit ya kotoran kambing NPK hasilnya seperti tadi temen-temen bahkan ada yang usia 1 tahun setengah sudah iya nyulam nyulam sulaman wah yang ini kalau ini juga udah besar nih sulaman oh yang pokokan sulaman oh yang kemarin yang saya kirim ya iya betul-betul wah udah mantep nih bah sulaman udah nyusul yang besar ya kan tuh ini sulaman nih temen-temen sulaman sulaman ditanaman sulan disini emang segala macemnya ditanam nih ada pisang udah kelapa tuh semuanya dibikin gundukan seperti itu nih sama si abah nih semuanya dibikin guletan gini ya bah sama abah ya biar biar bagus ya bah tuh waduh musangkingnya cakep-cakep nih bah mantep ini malah ada 2 pohon iya mah itu mati tadinya tumbuh lagi tadinya mati mau disulam malah hidup lagi si abah nih mantep mantep jadi satu titik ada 2 pohon ya bah itu OC nya juga sampai kandas-kandas begitu temen-temen tuh hampir sejengkelkan loh belum selesai belum selesai dibikin buletan gitu ya tuh mantep sih ini ini pohon sukun gak ditebang aja bah bukan sukun apa sih itu bah iya maksudnya gak ditebang aja tuh rimbun banget sayang ya bah oke temen-temen bah makasih banyak informasinya ya bah abah sehat-sehat bah disini bah tuh oke tungguin enggak baru di saya mau kebawah dulu ke kebun pangwayang wah iya pak abah tau kan iya yang di bawah itu yang di semun semun iya saya mau ke situ dulu nanti kamar kabaran lagi baik temen-temen kita mau lanjut nengokin kebun yang lain kita udah mau nengokin kebunnya Pak jenderal penawirawan eh brigadir jenderal penawirawan Pak Wayan ya kita mau ke sana nanti lihat tanaman yang sudah kita tanam sekitar 2019 yang lalu temen-temen seperti apa kondisi tanam sekarang nanti kita akan coba lihat mantep terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh